Kalau lu, merasa gue bohongin, terserah lu. Tapi yang jelas, gue gak pernah ada hati bohongin lu. Aku seumur besar gini, aku gak pernah bohongin orang. Jangan sampai orang ini berharap-harap discuss atau ketemu gue lagi. Dia punya uang banyak, saya tahu. Gue juga punya uang banyak. Dia bilang belinya 28 juta. Memang dia beli 25 juta. Saya minta 30 juta, 2 juta, 2 juta di beli. Juta, 28 dan anjing ini, waaah, umur 1, gak ada lawannya. Nampil semua. Kok, denger-denger ada grup lagi rame. Dia bilang, yuk nipu. Gue lagi vlog nih, gue lagi vlog. Ntar gue telepon baliknya, gue lagi vlog. Gimana? Tuh, lihat. Demi vlog dari Alcandra. Kang tahu, di skip dulu. Lemat, gak penting. Enggak, denger-denger katanya di grup IGSC lagi rame. Ada yang bilang, kok nipu. Lu kok tahu? Saya mendengar dari desiran-desiran. Sebentar. Bentar, bos. Gue lagi vlog, bos. Nanti gue telepon balik, bos. Gue lagi vlog. Gue lagi telepon balik, gak? Dua kang tahu hilang. Jadi gini. Ada salah satu orang, yang itu adalah beli anjing di saya. Anjing itu balik lagi, asli shirline. Oke. Bapaknya Uts, Von Rumbachtal, induknya itu adalah namanya Rosa. Nah, itu shirline. Rosa itulah, yang atas, yang atas ya. Berarti papanya Rosa, atau induknya Rosa, itu all black. Oke. Jadi, si anjing yang dibeli ini, betina, itu dia sudah, dapat dikatakan sudah, working line-nya sudah gak ada. Oke. Campurannya sudah tinggal sedikit, oplosannya. Oplosannya. Jadi kalau mabuk, sudah gak mungkin kecelakaan itu. Ya kan? Coba tipsi-tipsi dikit, ya. Gak mungkin nabrak mobilnya, kalau mabuk. Oke. Jadi anjing ini sudah, working line-nya tinggal sedikit, dan dia murni shirline, karena suratnya, bapak dan induknya itu adalah shirline. Oke. Jadi pada saat anjing ini dibeli, anjing ini waktu dibeli, umur lima bulan kalau gak salah. Atau enam bulan. Tahun berapa, Toko? Tahun, tahun 2022. Oke. Dan anjing ini sebelum dibeli, yang... Iya kan? Jadi pada waktu sebelum dibeli, anjing ini adalah juara satu. Jadi sebelum dibeli, anjing itu, Koko sudah lombain? Lombain di IGSC Jawa Tengah. Oke. Juara satu, dan kalau gak salah, dapet best puppy. Oke. Kalau gak salah ya. Under juri? Under juri IGSC, Heri Lau. Oh. Nomor satu. Koko Medan? Iya. Dan pada saat anjing ini nomor satu, yang terpesona di lapangan itu, banyak sekali. Oke. Sampai nanya, Mamanya anjing ini siapa? Gue mau pinjem perutnya. Oke. Sumete. Iya dong. Karena mau cukmite. Karena, lawannya banyak waktu itu, kalau gak tujuh atau delapen, dan anjing ini, waw, nomor satu gak ada lawannya. Nampil semua. Betina pula ya? Betina itu menang. Banyak yang nanya, anjing ini induknya siapa? Mau pinjem hidup perut induknya. Iya. Terus anjing ini, saya cerita kronologinya. Nah, terus anjing ini saya bawa pulang. Yang RL dibelilah oleh, Beliau. Terus, yang saya heran, dia ngomong di grup, bahwa, bukan ngomong di grup, waktu ada pameran berikutnya di, di Jabar, dia ngomong, dan sebelumnya, dia ngomong ke saya. Tuh. Ini direct nih, ngomong direct. Ngomong direct. Anjing ini, gak ada si ngelatih. Tapi gak apa-apa ya, kok. Nanti anjing ini tak buat induk anak, tak kawinkan sama anjing jantanku ya. Dia punya anjing jantan, waktu itu umurnya baru, remaja akhir sama dia. Oke. Tak buat ternak, aku gak apa-apa, kok. Waktu mau, oh iya gak apa-apa, malah ngomong, nanti anak itu lu juwano, beres. Iya kan? Terus, waktu mau pameran di Jabar, dia ngomong lagi, kok, anjing ini gak banget latih. Tapi gak apa-apa, buat iseng-iseng aja ya. Dia sadar tuh ya, kondisi, dia sadar bahwa anjing jantan-jantan latih. Iya kan? Diberangkat anjingnya, dapet juara tiga, mau lawannya tiga. Ngomong di grup, ngomong di grup, anjing ini juara tiga, lawannya tiga. Padahal dia ngomong, dia gak sadar. Dia ngomong gitu ke saya. Dia ngomong di grup itu, ya saya kayak dicaca-caca, di grup sama dia. Iya kan? Dia bilang belinya 28 juta. Memang dia beli 25 juta. Saya minta 30 juta, 2 juta, 28 juta dibeli. Saya awalnya mau gue belian, anjing itu balik. Tapi karena dia, ya orang Jawa bilang, ngecek-ngecek, ngecek-ngecek, saya di grup, saya gak mau. Nah terus, dengan dia ngomong di grup itu, koko sebagainya, kan koko juga ada di grup dong? Iya. Enggak convince balik. Buat apa? Sampai ada yang ngomong lagi, ya, apa namanya, anggap baca ini uang sekolah, gini. Lu kalau ngomong anggap uang sekolah, berarti gue jual anjing ini, gue jual anjing rongsokan. Betul. Rongsokan, kalau ngomongnya kayak gitu. Apalagi udah pernah di juri, dan menang. Iya tau, dan kalau lu ngomong bahwa anjing ini jelek, lu berarti kan bodoh-bodohnya, ngasih anjing juara satu ini. Betul. Iya kan? Soalnya benar-benar koko jual dalam kondisi, anjing ini sudah menang nomor satu. koko benar, udah ada historinya. Dan lamanya banyak loh. Semua terpersona, dekat ring, lihat anjing ini anaknya siapa, mamanya siapa. Iya kan? Terus pakai ngomong saya, tidak ada kepahitan, dengan yang jual, segala macem. saya cuma tertawa. Kenapa saya enggak agensi grup? Satu, dalam hati saya berpikir, lu punya Tuhan, gua punya Tuhan. Biar nanti Tuhan lu yang bicara, berbisik sama lu. Betul apa enggak yang lu lakukan itu? Pada diriku. Jangan merasa, lu itu merasa, ditipu gua. Iya kan? Ngapain gua nipu dia? Ngapain? Nggak perlu. Dia punya uang banyak, saya tahu. Gua juga punya uang banyak. Dan emang yang dibeli, anjing yang coklat, emang udah ada. Lu iya. Hari ini gua ada kids. Gua ada kids, gua ada bantah, bukan dikatakan, gua salah jual anjing jelek. Nggak. Nggak. Dan tak kasih tahu. Jangan sampai orang ini, berharap-harap, berjalan, discuss atau ketemu gua lagi. Oke. Iya kan? Suatu hari, kalau dia punya anan, harus di, oh ini, pilihkan, gini-gini segala macem. Lu jangan, nggak masalah. Lu suka mau main sama siapa, nggak apa-apa. Tapi lu jangan sampai terus ngomong, gua ini nanti aku tahu lu jual lu, anak elak, inilah, inilah, inilah. Nggak ngurus. Gua ini, sudah bertobat. Gua ini sampai ngomong sama presiden, minggu sebetul lalu. Aku seumur besar gini, aku nggak pernah bohongi orang. Ngapain gitu lho. Bikin puyeng, gua bohongin. Apalagi urusan anjing. Kalau lu, merasa gua bohongin, terserah lu. Tapi yang jelas, gua nggak pernah ada hati, bohongin lu. Kalau lu ngomong lu, nggak ada kepahitan, gua sama sekali, kok ngomong pahit. Makan garam itu, nggak ada asin udahan. Jangan ngomong pahit. Iya, tapi maksudnya, kalau dibilang nggak ada kepahitan, tapi ngapain ngomong di grup gitu kan? Bagi saya kan grup itu kan publik. Lu bakal banyak opini. Dan yang parah lagi nih, orang yang nggak ngerti-ngerti, neng-neng-neng-neng, ikut ngegongi semua. Ngegongi semua. Orang-orang itu nanti yang akan jerbuskan kamu, bro. Malah dia yang akhirnya chaos sendiri ya. Iya. Orang-orang yang kelihatan akan bantu kamu ini. Orang-orang itu nanti, kalau kamu ada apa nggak kira, lu dibantu. Yang lu panggil, Koko Egnyu Tanto akan selalu always help you. Tapi sekarang udah nggak dong, katanya. Sekarang udah nggak. Nggak mau. Kejauhan kalau dibayar, mau gue. Iya, iya. Iya kan? Kan gue kan, kayak kuda-kuda nih, tempat tiburin ada koin goyang-goyang ini kudanya. Gejir-gejir. Iya, kalau udah ada koin, nggak gue. Godong-ngodong dong. Jadi, jadi gue udah, ya setelah. Akhirnya orang itu dibeli anjing, dibeli oleh orang Bandung. Oke. Dia bilang, selamat ya pada orang Bandung yang beli anjing itu. Kamu bakal punya anan bagus. Jamin ya. Jamin. Jamin. Dan ingat tuh, anjing itu darahnya darah Kaspar. Itu dia lupa. Nah, kalau orang Bandung tiba-tiba kontak koeknya buat ngobrol-ngobrol itu boleh dong? Oh, boleh gak apa-apa. Kan sebuah punya dia. Jadi, saya gak klarifikasi karena saya gak merasa bersalah. Oke. Gak perlu saya klarifikasi. Jadi, ini informasi dan edukasi. Ya, jadi untuk para netizen-netizen yang lainnya, udah saya khawatir. Eh, itu Tante tuh branded-nya Jaman Shepet Indonesia dan branded-nya Jaman Shepet Oplosan katanya Indonesia. Saya gak pernah nipuluh. Dan ingat, ya kan, yang lu bikin statement di grup itu, kalau sampai presiden tidak komentar, statement lu itu salah. Betul. Nah, gitu aja. Gak usah ada pembuktian apapun, cuman, kita, di grup itu sudah jadi pembuktian lah ya, sebenarnya. Iya. Kalau gue salah, gue ini adalah orang ketiga di IGC, Bunda Jukwad, bidang peternakan. Kalau gue salah, presiden pasti akan ngomentari, paling tidak presiden akan nutup. Langsung telpon langsung, malah langsung telpon langsung. Atau nutup di grup supaya tidak berkepanjangan sampai presiden dibiarin. Iya. Iya kan? Biar, audiens yang bisa nilai sendiri. Iya, dan salah satunya gak sih juara saat itu juga juri juga. Iya. Juga wakil presiden itu Harry Lau. Nah, kalau lu ngomong di grup mentah-mentah bahwa enjing ini, working line lah, inilah, di amplas-amplas orang. Berarti lu ngomong gue ini pula. Berarti lu sama dengan ngomong Harry Lau itu buta matanya. Iya. Kalau saya jadi kokoh sih pada saat dia ngomong begitu, saya bakal kirimin foto pas dia juara sama kok Harry. waktu itu gue gak punya fotonya karena gue bukan tukang foto. Oh, iya. Tapi di pialanya kan sudah ada tulisannya. Iya, benar. Mungkin dia lupa kali itu anjing yang itu yang menang. Tidak, mungkin pialanya itu labelnya mungkin sampai dia dicongkel diganti kali. Jurinya siapa? Lupa. Iya, kan? Maksudnya kan itu udah pembuktian lebih ini anjing show dilombain dia menang. Yaudah dong, it's a show dog. Apalagi dengan posisi menang cukup tinggi kan. Terus temperament ko Agnew ya saya pikir bakal di di wah, saya bikin ribut. Tidak. Agnew sekarang bukan begitu. Sudah gak gigit. giginya sudah habis. Tidak, tidak apa-apa. Jadi udah bagi para netizen-netizen sudah tidak perlu diperpanjang. Saya hanya menjelaskan bukan klarifikasi saya tidak salah. Saya hanya menjelaskan bahwa hati-hati jangan mudah terpancing atau tergosok-gosok dengan orang yang punya pabrik amplas. Jadi yang lainnya yang tidak suka sama saya wah, ikut mana-mana sih silahkan. Agnew tidak berasa. Karena agnew bukan penipu. Dan gak berpengaruh juga kan? Iya, dan gak berpengaruh. Tapi dengan begitu kan saya tahu orang-orangnya siapa? Iya, benar. Di grup itu kan? Si A, si B, si C. Iya kan? Kan gue tahu. Nggak lah, akhirnya pas mau butuh sendiri nah, lo malu udah lo cari gue ada. Oh, orang-orang itu gak mungkin butuh saya. Oke. Jelek-jelekin saya sih. Ya, tapi gak apa-apa. Buat apa? Tau gak dapet tweet dari dia. Gak makan dari dia kok ya? Loh, kok gak makan? Gak kenal aja, gak apa-apa kok. Gitu loh. Santai. Ya, untuk para netizen harus hati-hati. Jangan sampai tergosok atau terpancing. Iya kan? Oleh gosip-gosip murahan. Iya. Supaya tidak bersenggolan dengan eknyu tanto yang gak pernah nipu orang. Kalau ini jelek ya saya bilang jelek. Kalau ada yang bagus jadi jelek bukan saya nipu. Berbalik. Faktor X-nya banyak. Lunga latih, lunga rawat, makanannya pakai yang ala kadar. Gak apa-apa bos. Tuhan Jesus memberkati. Oke? Terima kasih. Bye. Sekian ya. Jadi semoga dengan video ini juga yang nonton bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, yang bagus diambil, yang jelek, yang diikuti. Oke? Sekian. Don't forget subscribe, like, and share. Ciao. Thank you. See you next time. Bye. 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 Bye.